Intro Halo selamat pagi pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali, saya Agni Saraswati kembali hadir menjumpai Anda di program Sehat Selalu selama 1 jam ke depan akan memberikan informasi seputar kesehatan kepada Anda. Yang mana pada kali ini tema yang akan kita bahas, kita ulik sangat menarik, yaitu alergi protein susu sapi. Nah pemirsa, alergi susu sapi merupakan salah satu jenis alergi yang banyak di alami bayi dan juga orang dewasa. Pada bayi, alergi susu dapat menimbulkan gejala yang beragam, seperti ruam, diare, muntah, dan beberapa gejala lainnya. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian khusus, apalagi jika si kecil yang mengidapnya. Pasalnya susu merupakan salah satu sumber nutrisi penting, seperti kalsium, yang berguna untuk menunjang pertumbuhan anak. Untuk itu kita akan membahas tentang alergi protein susu sapi bersama narasumber kita, yaitu Dr. Dwi Indah Cahyani, SPAM Biomed, selaku dokter spesialis anak dari rumah sakit tingkat 4 atau rumah sakit DKT Kota Madiun. Tetapi sebelum kita menyampaikan narasumber kita yang sudah hadir di Studio Sakti TV pada pagi hari ini, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah, bahwa rumah sakit DKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik, diantaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli klinik, poli anak maksud saya, poli THT, poli ortopedi, poli paru, poli syaraf, poli gigi, dan poli bedah. Rumah sakit DKT Kota Madiun selain melayani TNI dan juga keluarga TNI, melayani pasien BPJS serta masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check-up kesehatan untuk para TNI, poli, maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 7 pagi. Dan IGD rumah sakit DKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah sakit DKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Baik, langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini ada Dr. Dwi Indah Cahyani, SPAM Biomed, dokter spesialis anak. Selamat pagi Dr. Yanni, tadi panggilannya ya. Selamat pagi Mbak Agni. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat luar biasa. Nah ini temanya cukup menarik dokter, yaitu alergi protein susu sapi. Yang mungkin sudah sering dialami mungkin anak-anak di luar sana begitu ya, balita, batita. Atau mungkin bahkan tadi juga sempat saya sebutkan untuk orang dewasa juga bisa berarti ya dokter ya? Orang dewasa sudah sangat jarang kekejadiannya. Oke, yang paling sering adalah yang perlu diwaspadai terjadi kepada anak begitu ya. Nah tapi sebelum berbicara seputar alergi protein susu sapi nih, dari segi kesehatan sendiri, alergi itu sebenarnya dimaksudnya seperti apa sih dokter? Jadi alergi itu intinya gini, kalau sesuatu itu sebenarnya nggak bahaya sama orang alergi itu direspon berlebihan. Nah jadi gampangnya kayak gitu ya, kita memahaminya. Telur itu kan nggak bahaya. Iya. Nah tapi pada orang yang alergi, dia bisa bentol-bentol, dia bisa diare, dia bisa gatel, dia bisa batuk. Kayak gitu contohnya. Jadi itu kalau perdefinisi ya, kita di PHO itu alergi itu reaksi hipersensitifitas. Hipersensitifitas. Yang terjadi akibat suatu proses imun tertentu yang abnormal. Jadi hipersensitif kan berarti sensitifnya berlebihan ya. Iya betul. Pada orang biasa sih, it's okay itu makanan gitu ya. Tapi pada orang alergi, dia justru menimbulkan gejala, baik itu gejala pencernaan, gejala di kulit ya, maupun gejala di pernafasan. Itu kalau untuk alergi secara umum ya dokter ya. Tapi kalau untuk penyebabnya sendiri secara umum itu penyebab dari alergi ini apa? Penyebabnya ya pasti alergi itu harus ada syaratnya ya, pada terpajan bahan yang disebut alergen pada individu yang rentan. Individu yang rentan itu yang sistem imunnya itu dia nggak normal. Tidak bisa memberikan toleransi yang tepat untuk makanan-makanan yang sebenarnya tidak berbahaya itu. Oke, bukan makanan beracun sebenarnya. Makanan biasa yang biasanya itu termasuk golongan makanan protein tinggi. Nah termasuk juga ini tadi ya, susu sapi yang mau kita bahas ini. Oke, nah kalau untuk alergi protein susu sapi ini sendiri yang gimana itu dokter? Kenapa kok bisa sampai alergi protein susu sapi ya? Padahal biasanya kan itu kan yang dibutuhkan anak-anak juga kan itu. Iya, jadi kalau kita belajar ya dari alergi susu sapi ini sebenarnya sederhana logikanya ya. Bahi itu memang makanan utamanya harusnya susu, tapi susu ibu dong. Kan anak ibu, dia bukan anak sapi. Jadi alergi susu sapi ini timbul karena memang ini dua spesies yang berbeda. Dari situ aja sudah kelihatan ya dokter ya. Jadi gampang aja gitu, ngapain dicari masalah? Anak orang kok dikasih susu sapi bukan buat dia gitu. Jadi gampang aja seperti itu ya. Tapi kalau secara ilmiah kita membahasnya dari ada kandungan tertentu dari susu sapi itu yang seringkali menimbulkan alergi pada anak. Yaitu jenis protein whey dan kaseinnya yang berbeda strukturnya dengan asi. Jadi dari alfa-lactalbumin, beta-lactoglobulin itu berbeda dengan dari asi. Kandungan yang ada di asi. Iya betul. Jadi memang itu bukan untuk bayi masalahnya di situ ya. Iya betul. Tapi kan memang umumnya susu sapi itu kan kira-kira sebutnya susu formula lah. Iya susu formula. Susu tambahan kan begitu. Tapi sebenarnya aman kan ya? Aman untuk individu yang tidak rentan. Nah ada syarat dan ketentuan berlaku. Karena tidak semua anak-anak itu bisa mengembangkan toleransi yang baik terhadap protein susu sapi. Terutama di enam bulan pertama kehidupannya. Nah tapi apakah udah pasti nih dokter bahwa protein susu sapi itu bisa menyebabkan alergi? Jadi terjadinya reaksi alergi itu harus ada syaratnya. Ada pemicunya begitu ya? Ada pajanannya atau pemicunya tadi susu sapinya. Kemudian yang kedua ada individunya yang rentan. Yang reaksi dari tubuh kita itu tadi ya. Jadi reaksinya harus reaksi yang tidak normal ini harus ada dulu. Oke. Gitu. Jadi tidak pada semua. Makanya kita kenal faktor resiko alergi. Gitu ya. Jadi ada selain dia punya bakat genetik yang diturunkan dari orang tuanya. Ada beberapa faktor resiko lain nih. Ya salah satunya ya yang sering untuk alergi susu sapi ini persalinan dengan seksio cesarea. Apa cesar? Ya meningkatkan resiko alergi protein susu sapi. Oh gitu. Pada bayi. Itu secara medis emang? Iya ada penelitiannya. Oh. Ya jadi bayi yang lahir dengan SC dia kan tidak melalui jalan lahir yang alami. Iya betul. Nah itu padahal di jalan lahir itu bayi akan terpapar yang namanya probiotik. Ya itu akan melapisi pencernaan bayi yang membuat dia nanti pencernaannya lebih sehat. Tidak rentan begitu ya? Tidak rentan terhadap bahan-bahan alergenik dari lingkungan. Oke. Nah itu ya. Jadi jangan gampang-gampang sekarang kalau minta SC ya. Mbak Min udah punya putra belum? Belum. Jangan gampang-gampang untuk minta cesar. Ya harus sesuai indikasi. Tapi berapa persen dokter kira-kira orang? 30 persen tadi itu. 30 persen? 30 persen peningkatannya. Jadi yang di SC itu akan 30 persen beresiko melahirkan bayi yang alergi. Oke. Itu alergi apa aja berarti? Ya terutama kalau pada bayi baru lahir yang paling sering alergi protein susu sapi kan ya. Iya betul. Karena yang awal-awal kehidupan itu tadi yang pasti amunisi tambahannya yaitu susu formula itu tadi dari protein susu sapi. Begitu kan ya dokter. Tapi apakah alergi susu sapi ini sama dengan intoleransi laktosa? Nah itu beda ya. Jadi dua hal itu mekanismenya berbeda. Yang satu mekanisme alergi tadi syaratnya adalah respon imun. Jadi disitu ada proses keradangan. Oke. Sedangkan intoleransi itu kan tidak bisa mencerna. Karena MC-nya yang gak ada. Oh gitu. Gitu ya. Jadi kalau alergi itu protein susu sapi dia bertindak sebagai alergen. Sebagai antigen. Kemudian tubuh akan merespon membentuk antibody terhadap susu sapi itu. Susu sapi itu tadi. Sehingga pada pajanan yang berulang antibody tadi bereaksi dengan susu sapi menghasilkan reaksi alergi namanya. Bisa diarik, bisa datang, atau ruang tadi ya. Nah sedangkan kalau intoleransi itu badannya itu gak punya enzim laktase untuk mencerna gula susu. Oke. Ya jadi kita lain ya. Kalau intoleransi itu karena masalah di laktosanya biasanya. Jadi tidak punya enzim-enzim khusus untuk mencerna gula susu. Ya itu kan gula susu. Kalau alergi itu ke proteinnya. Oke. Ini kalau misalkan dibahas lebih panjang sih ya panjang banget nanti urusannya memirsa ya. Bersambung ya. Nah bersambung jadinya. Nah tapi nanti akan kita lanjutkan untuk pembahasan seputar alergi protein susu sapi. Ini dokter di segmen berikutnya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami masih menyaksikan program Sehat Selalu. Bersama dokter Yani, dokter spesialis anak dari rumah sakit tingkat 4 atau rumah sakit DKT Kota Madiun. Nah tema kita kali ini memang cukup menarik ya dokter ya. Alergi protein susu sapi. Tapi mungkin yang perlu diwaspadai terlebih dahulu nih dokter. Itu kira-kira tentang usia berapa sih anak itu bisa, tadi kan terutama pada anak ya kasusnya ya. Itu bisa mengalami alergi terutama gara-gara protein susu sapi. Ini kira-kira tentang usia berapa? Oke. Yang paling sering ya itu di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun? Ya itu yang masih berat. Karena secara imunitas memang anak itu dari dilahirkan dari bayi yang baru berkembang itu dia sistem imunnya masih belum komplit ya. Jadi dia belum bisa mengembangkan toleransi yang baik terhadap protein susu sapi. Ya makanya di 6 bulan pertama kita selalu diwajibkan ASI. Ya ASI eksklusif, ASI saja sampai 6 bulan. Itu kaitannya adalah karena sistem imunnya bayi itu masih cukup pertan. Masih belum bisa dia memetabolisme protein susu sapi dengan benar. Ketika anak itu semakin besar, di umur 1 tahun ya, dia biasanya sudah mengembangkan mekanisme toleransi. Yang tadinya dia alergi susu sapi semakin besar maka dia akan mulai bisa minum susu sapi. Jadi tidak selamanya. Oh gitu, jadi catatannya meskipun mungkin di waktu kecil dia punya alergi, tapi seiring berjalannya waktu mungkin karena metabolisme tubuhnya sudah terbentuk begitu ya, sudah baik. Semakin baik dia akan bisa nanti mencerna protein susu sapi ke depannya. Oke, baik. Nah itu tentang usia di bawah 1 tahun rata-rata dokter kasusnya. Padahal kalau secara medis kan harusnya memang anak di bawah 1 tahun itu kan full ASI ya dokter ya. Tapi kenyataannya di lapangan bagaimana sekarang? Iya, belum tentu full ASI karena beberapa faktor tentu saja. Iya, lebih saja. Oke. Nah tapi kalau untuk gejala dan juga tanda alerginya sendiri nih dokter, biasanya kalau dari kasus yang 1 tahun ke bawah ini, umumnya yang paling sering ditemukan itu apa dokter? Kalau bayi itu biasanya di jalannya mix, beragam. Oke. Pada 3 organ yang paling utama ya. 3 organ itu bisa di saluran cerna, yang paling sering itu diari, sekitar 53%. Ya, bisa juga kolik, sakit perut. Sakit perut, rewel gitu ya. Jadi bayi baru lahir itu kan sering, rewel nggak jelas gitu ya. Kemudian ada juga konstipasi, itu lebih jarang ya, jadi susah BAB. Kemudian adanya darah dalam tinja, nah itu juga salah satu tanda alergi protein susu sapi. Oh gitu ya. Jadi BAB berdarah pada bayi ya, gitu. Yang minum susu formula biasanya dia tidak bisa mencerna protein susu sapi. Kategori gejala yang sampai buang air besar ada darahnya itu apakah cukup ekstrim ya dokter? Maul, saya dengernya kan agak ekstrim ya, kalau sampai seperti itu. Itu kayak gitu ekstrim atau? Tapi bayinya itu santai-santai. Iya, bayinya akan ketawa-ketawa. Meskipun dia BAB berdarah biasanya. Oh gitu? Ya, jadi itu yang membedakan dia karena alergi atau karena penyakit tertentu yang lebih berat. Misalnya usus yang terpuntir, ya, atau mungkin disentri ya. Biasanya kalau karena alergi susu sapi itu dia gejalanya, apa, bayinya tuh klinisnya baik. Oke, secara fisiklinya dia tuh sehat-sehat aja, nggak apa-apa, masih happy gitu. Ya, fisiklinya bagus, happy, tetapi BAB-nya bisa berdarah. Terus yang paling sering adalah kulit ya. Kulit itu juga nomor dua tersering, 35 persen dermatitis atopi kita sebutnya. Yang ruam. Iya, ruam. Ya, kemudian yang di saluran nafas itu juga panjang. Pada bayi bisa ditemukan juga nafasnya grok-grok, mengin, ya, itu sering batuk. Sesak nafas gitu nggak sampai gitu? Bisa, itu termasuk reaksi yang berat, anafilaksis. Ya, anafilaksis itu biasanya bayinya sampai bukan hanya sesak ya, bengkak. Bengkak bibirnya, wajahnya, itu ya. Itu termasuk reaksi yang berat. Itu termasuk kategori reaksi yang berat gitu ya? Reaksi alergi susu sapi kan ada ringan sedang sama yang berat. Kalau yang ringan sedang itu mungkin yang diare seperti itu tadi. Ya, seperti itu. Masih kelihatan happy-happy gitu ya dokter ya? Ya, gitu bisa. Kemudian ruam di kulit, ya. Itu bisa termasuk masih reaksi ringan. Nah, kalau reaksi ringan kayak gini nih biasanya langsung dibawa ke bidan atau ke dokter gitu atau gimana kira-kira baiknya dokter? Ya, tetap kalau reaksi alergi protein susu sapi kita harus di bawah pengawasan tenaga medis ya. Betul. Nah, kalau mungkin para medis atau bidan mungkin dulu dalam kurikulumnya tidak secara khusus diajarkan bagaimana cara menangani alergi ya. Terutama pada bayi ya. Karena alergi itu ada yang ringan-ringan saja, tapi ada yang ekstrim berat gitu ya. Iya, sepertinya sudah dijelaskan dokter ya. Kalau saya pada ibu yang melahirkan itu saya edukasi untuk segera menyusui, ada kan yang ya sakit dok masih an, ya belum keluar dok. Oh, gitu. Nah, itu akhirnya kan dengan segala macam alibi ingin memakai susu formula, maka saya akan jelaskan. Pada ibu baru lahir begitu. Iya, saya jelaskan nanti. Mungkin ada efek samping atau resiko berat yang akan bisa dialami termasuk tadi. Ya, salah satunya. Iya, gitu. Jadi reaksi simpang makanan atau alergi protein susu sapi tadi ada yang ekstrim berat. Bahkan sampai anaknya bisa bengkak dan mengalami kesulitan jalan nafas. Ya, ini agak cukup ekstrim. Ekstrim, yang itu reaksi yang berat. Reaksi yang cukup berat. Nah, ini mungkin jadi catatan juga buat orang tua baru mungkin atau mungkin yang baru akan melahirkan begitu ya dokter ya. Bahwa informasi semacam ini itu ternyata sangat penting begitu. Terutama untuk yang berencana lahiran sesar karena kondisi tertentu, kondisi kesehatan terutama begitu ya. Jadi harus lebih kuas pada, lebih hati-hati. Oke. Nah, tapi kalau untuk perbedaan usia anak nih dokter. Tadi kan dokter sampaikan bahwa rata-rata pasti di bawah satu tahun. Tapi kalau beda usia anak misalnya bayi dengan toddler gitu ya yang memiliki alergi susu sapi. Apakah memiliki perbedaan gejala begitu yang terjadi di tubuh mereka? Jadi kalau pada anak yang lebih besar, kita ikut alergic march ya. Gejalanya sudah mungkin lebih seragam, lebih cenderung ke arah pernafasan. Oh gitu? Ya, jadi batuk lama, kemudian pilek-pilek, ya seperti itu dia rinitis ya, rinitis alergi. Untuk reaksi alerginya. Reaksi alerginya. Jadi lebih utama ke arah saluran pernafasan. Kalau pada bayi memang lebih dominan itu biasanya gejala kulit dan pencernaan. Atau dia bersamaan munculnya kadang-kadang juga. Ya, bisa bersamaan. Bisa jadi diare dan juga ruam juga sebenarnya dokter ya. Bisa, ya. Karena memang dia masih imatur ya sistem imunnya. Sedangkan pada anak yang lebih besar mungkin lebih utama dia gejala pernafasan. Kalau sudah agak besar. Ya, ada agak satu tahun. Tapi kalau untuk faktor resikonya sendiri dari alergi protein susu sapi ini apa dokter? Gitu tadi ya, selain ada genetik dari keluarga. Kemudian yang kedua mungkin melahirkan SC. Pemakaian antibiotik itu juga meningkatkan resiko. Dua kali lipat menderita asma. Pemakaian antibiotik ke? Yang antibiotik ke bayinya. Oh, ke bayinya. Bukan ke ibunya ya. Jadi, antibiotik pada bayi itu bisa yang pemakaian antibiotik secara yang tidak bijaksana ya. Jadi kadang panas sehari langsung diberi antibiotik. Nah, itu kan termasuk yang berlebihan ya. Itu bisa meningkatkan resiko asma dua kali lipat. Terutama pada mereka yang punya bakat alergi dari orang tuanya. Kemudian lingkungan. Lingkungan terpapar asap rokok, polusi udara itu juga bisa meningkatkan kejadian resak nafas besar dua kali lipat. Jadi beberapa perubahan lingkungan ini sekarang sudah banyak membuat angka kejadian alergi itu makin naik. Kalau zaman dulu kayaknya nggak ngetrend ya alergi itu ya. Tidak terlalu ngetrend. Ini zaman kita kecil mungkin ya dokter ya. Kayaknya susu-susunya juga aman-aman aja. Zaman dulu ya minum susu kok aman-aman aja ya. Ternyata lingkungan itu bukan hanya berpengaruh kepada kerentanan individunya. Tapi juga kepada sapinya. Sapinya makan rumput yang sudah mengalami cemaran. Itu ternyata air susu sapinya. Nah, itu setelah diteliti juga mengalami mutasi. Jadi dia ada perubahan pada protein dari susu sapi itu. Yang lebih alerginik. Oh. Gitu. Jadi susu zaman dulu dan susu zaman sekarang sudah beda. Iya sih. Jadi individunya berbeda. Kemudian makanannya pun sudah beda. Juga beda. Jadi sekarang trennya semakin naik ini alergi. Untuk saat ini kasusnya. Berarti kalau misalnya di rumah sakit DKT sendiri sering menemukan kasus alergi protein susu sapi dokter? Cukup sering. Kalau pada bayi baru lahir. Ya karena itu. Karena para orang tua baru itu biasanya ya saya nggak tahu ya. Mungkin masih belum siap. Secara mental. Ya ada beberapa faktor itu tadi ya dokter ya. Iya tadi sehingga tidak bisa memberikan asli eksklusif. Maka kejadiannya itu semakin sering kita temukan. Oke. Ini mungkin jadi catatan nih. Iya. Buat saya dan juga pemirsa yang ada di rumah ya. Ada semangat. Oke. Ya nanti kan kita lanjutkan lagi pemirsa di segmen berikutnya. Jadi untuk Anda yang ada di rumah jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami masih menyaksikan program Sehat Selalu dengan tema yang menarik yaitu alergi protein susu sapi. Masih bersama dokter Yanni dari rumah sakit tingkat 4 atau rumah sakit DKT Kota Madiun. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini saya ingin menginformasikan kembali kepada Anda yang di rumah bahwa rumah sakit DKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, poli ortopedi, poli paru, poli syaraf, poli gigi, dan poli beda. Rumah sakit DKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check up kesehatan untuk para TNI, polri, maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap hari Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi. Dan IGD rumah sakit DKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah sakit DKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Nah, kesehatan adalah prioritas kami. Salah satunya itu tagline-nya DKT ya dokter ya. Tagline-nya dokter juga berarti gitu kan. Kesehatan anak adalah prioritas dokter ya nih. Nah, tadi sudah disampaikan sedikit terkait dengan gejala dan juga tanda begitu ya mungkin ya. Dari alergi protein susu sapi ini sendiri. Tapi kalau untuk dampaknya nih dokter, kalau dari segi dampak alergi protein susu sapi ini kira-kira apa aja tuh dokter? Ya, dampaknya itu mungkin dari mulai jangka pendek sudah bisa dirasakan ya. Pasti kalau anaknya mengalami alergi ya, resiko yang pertama adalah resiko malnutrisi. Kurang gisi. Betul. Ya, jadi alergi susu itu kan berarti dia tidak bisa mengkonsumsi mungkin makanan utamanya dia sesuai usianya ya. Jadi, pasti kurang gisi yang paling sering. Kemudian kurang gisinya itu juga bisa karena yang dimakan kurang, bisa juga karena alergi itu seperti yang tadi saya sebutkan ya. Ada sampai BAB berdarah gitu ya. Yang paling ekstrim tadi. Nah, ya jadi dia itu ada gangguan absopsi, penyerapan, nutrisi tidak bisa terserat ya. Kemudian karena dia alergi biasanya akan ada restriksi diet ya, terutama pada anak-anak yang di atas 6 bulan yang sudah mulai makan. Nah, biasanya restriksi diet itu menghindari makanan-makanan yang seperti alergenik ya. Jadi, seperti susu, telur, ikan, kacang dan akan diganti daging misalnya. Nah, itu netabene anak-anak itu tidak suka. Ya, jadi kalau anak-anak itu alergi susu sapi nanti dia biasanya berlanjut juga dengan alergi makanan. Bisa gitu ya dokter ya? Bisa, ya bisa seperti itu ya. Mereka yang atopik itu alergi makanan juga. Nah, akan dietnya itu yang menyebabkan dia semakin susah makan, makin susah makan, makin gisinya itu menurun ya akhirnya dampak jangka panjangnya untuk pertumbuhan berkembangannya juga kurang baik. Ini yang lagi ngetrend nih, stunting. Nah, anak yang alergi susu sapi bisa juga dia berkembang menjadi yang stunting, kurang gisik kronis. Itu tadi kan, tapi kan misalnya jika karena dia alergi protein susu sapi itu tadi, dia akhirnya nggak mau makan, makanannya juga akhirnya berpengaruh begitu ya dokter ya. Itu apakah bisa digantiin dengan minum susu yang lain misalnya kayak kambing, etawak, kedelai gitu? Jadi nanti kita akan masuk ke tata laksana setelah itu. Ya, jadi bagaimana kalau dia sudah alergi susu sapi harus diganti apa? Nah, itu pilihannya kalau menurut rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu kita menggunakan pada bayi yang tidak bisa mendapatkan asih ya, itu dia harus mendapatkan susu hidrolisat ekstensif. Itu apa itu dokter? Jadi susu sapi yang sudah disederhanakan proteinnya. Oh, oke. Sehingga dia bisa dicerna oleh individu yang alergi. Oh, tapi kalau misalkan kayak tadi saya sempat notice diganti dengan susu kedelai atau susu kambing itu apakah tidak? Itu bila tidak ada. Oh, bila tidak ada. Bila tidak ada. Karena susu yang hidrolisat ekstensif itu biasanya harganya mahal. Nah, kemudian ketersediaannya tidak semudah ya. Susu-susu yang lain termasuk susu kedelai, isolat protein, soya itu kan biasanya dijual. Dijual di supermarket. Iya, masih bisa ditemukan dengan mudah begitu ya. Tetapi susu yang hidrolisat ekstensif biasanya terbatas, harganya mahal. Pada kondisi seperti itu, maka kita bisa menggunakan susu yang isolat protein, soya itu. Oke, tapi tidak bisa menggantikan kandungan yang ada di dalam susu sapi. Tentu saja. Jadi ini kan kandungan yang tidak bisa digantikan pastinya itu kan asi. Pada kondisi memang asi tidak bisa diberikan, memang harus menggunakan susu formula. Bila ternyata alergi, maka kita menggunakan jenis susu formula yang tadi hidrolisat ekstensif. Oke, sudah mahal dan ketersediaannya juga terbatas. Mungkin itu yang akhirnya menyebabkan... Dan rasanya kurang enak loh. Oh iya? Iya, rasanya lebih pahit. Oh gitu dokter, dan itu pasti anak-anak agak tidak doyan bisa jadi ya dokter. Iya, itu yang menyebabkan anak-anak yang alergi susu sapi itu biasanya di tahun-tahun pertama kehidupan itu kurang isi. Karena bisa minumnya cuma sedikit, susunya tidak enak. Nah, misalkan dapat yang proteinnya tadi lebih rendah, ada pun belum tentu anaknya mau gitu. Nah, iya kan susah juga. Ya, susah juga. Udah dibeliin mahal-mahal, susah pula anaknya enggak doyan. Betul ya. Susahnya jadi ibu. Bukan, sebenarnya mudah itu kalau segera harus asi. Nah, itu jadinya. Opsi yang paling utama. Opsi yang utama itu adalah segera memberikan asi. Asi. Ya, karena asi itu mencukupi kebutuhan nutrisi bayi dan mencegah alergi. Nah, ini juga mungkin jadi hal penting untuk ibu yang baru memelahirkan, calon ibu ya. Atau mungkin yang baru saja melahirkan ini untuk bisa memberikan asi eksklusif kepada anak terutama di 6 bulan pertama kehidupannya. Betul. Baik dokter, nah tadi kan untuk dampak alergi susu sapi di pertumbuhannya gitu kan. Nah, kalau perkembangannya itu kayak gimana tuh dokter? Perkembangan itu lebih mengarah misalnya ya, anak-anak dengan kejadian alergi, terutama alergi protein susu sapi itu seringkali terganggu tidurnya. Misalnya anak-anak yang mengalami kolik ya, sakit perut. Tidurnya jadi nggak bisa lama. Padahal tidur bayi itu adalah waktu terbaik untuk keluarnya hormon pertumbuhan. Ya, kemudian kalau sudah ada gangguan tidur pada anak yang sudah usia sekolah, toddler ya misalnya, alerginya tadi kan bersifat lebih ke arah pernafasan. Jadi sering pilek, sering batuk ya, batuknya juga mengganggu tidur. Akhirnya di sekolah dia ngantuk, performa belajarnya kurang baik. Nah, seperti itu. Jadi dampak jangka panjangnya juga lumayan untuk kualitas hidup anak. Padahal ini ibarat, maaf dokter saya potong, padahal karena alergi protein susu sapi gitu loh, ternyata dampaknya lumayan sekali. Lumayan ya, jadi alergi protein susu sapi yang tidak dilaksana dengan baik ya pada saat bayi. Pada anak yang lebih besar, dia bisa beresiko itu tadi, bisa menjadi bronchitis, bisa menjadi rinitis alergi, bisa menjadi asma. Nah, itu ya. Padahal kalau kita manajemen dengan baik, sedikit mungkin tentunya nanti pada usia satu tahun ke atas, dia bisa mengembangkan toleransi yang alami sehingga dia bisa minum susu sapi lagi. Iya, seperti tadi yang dokter bilang bahwa alergi protein susu sapi ini tidak berlangsung selamanya. Iya. Bisa jadi berubah ketika seiring dengan metabolisme tubuh yang semakin baik, semakin meningkatkan begitu. Ya, kembangannya semakin membaik. Tadi kan sempat kembali mungkin ke gejala nih dokter, tadi kan ada gejala yang ruam. Iya, ruam. Tapi saya mau tanya dong, ruam alergi protein susu sapi ini dengan biang keringat. Oh iya, iya, iya. Itu bedanya seperti apa nih dokter mungkin? Kayaknya mungkin di luar dari tema ya. Tapi itu pertanyaan yang sering ditanyakan. Oh iya. Sering ditanyakan oleh orang tua. Jadi dermatitis atopik itu kita sering sebutnya dermatitis milk eczema. Ya, milk eczema yang paling sering itu di pipi. Di pipi, begitu ya. Merah-merah di pipi itu terutama. Kemudian di daerah ekstremitas atau anggota gerak ya. Jadi tangan, kaki di sebelah ekstensornya. Nah, kalau biang keringat itu lebih sering dia di tempat-tempat yang banyak keluar keringat ya. Seperti di follicle rambut, sekitar kepala, dahi, itu ya. Nah, kemudian bentuk ruamnya. Bentuk ruamnya kalau dermatitis atopik itu biasanya bentukan kulitannya kering ya. Kulitnya kering, ada yang mengelupas. Kemudian ada bisa bintik-bintik kecil ya, tebel. Akhirnya kita pegang itu kasar. Kasar. Itu yang biang keringat ya tadi? Bukan, yang dermatitis atopik yang ini, yang ruam alergi susu sapi. Kalau biang keringat itu biasanya cuma nggak kelihatan kulitnya kering itu. Jadi dia langsung terlihat merah-merah, bintik-bintik kecil-kecil itu di tempat-tempat yang banyak keringat. Yang paling mudah dinotis adalah kalau ruam karena alergi itu ada di pipi, tangan, kaki. Kalau misalkan biang keringat, dahi, kemudian di area kepala yang paling sering terlihat. Atau mungkin di punggung juga bisa. Di punggung karena dia sering, posisinya bayi kan sering tidur ya. Belum bisa jalan, itu biasanya tempat-tempat yang banyak keringat. Di situ akan banyak kita temukan. Itu seringkali ya, seringkali ditanyakan. Oh gitu. Ya, mungkin hampir sama mungkin begitu ya. Secara tampak kasat matanya mungkin hampir sama. Tapi penjelasannya dokter cukup membantu. Artinya pokoknya catatannya ketika ruam karena alergi itu di area pipi paling banyak, tangan dan juga kaki. Kalau biang keringat di punggung, di dahi, dan juga di kepala. Oke. Nanti akan kita lanjutkan lagi pemirsa di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu. Masih bersama dokter Yani dari rumah sakit tingkat 4 atau rumah sakit DKT, Kota Madiun. Dengan tema alergi protein susu sapi. Ini harus diperhatikan betul ya. Untuk ibu yang baru melahirkan atau yang mungkin mau melahirkan, yang baru punya baby. Ini informasi akan sangat bermanfaat banget untuk ibu-ibu mama yang ada di rumah sana ya dokter ya. Mahmud macan ternak. Nah, mamah muda, mamah cantik, antar anak. Antar anak, oke. Mamah muda, mamah cantik, antar anak. Oke, siap dokter. Nah, berbicara seputar alergi protein susu sapi ini masih banyak sekali sebenarnya pembahasannya dokter. Terutama bagaimana penanganannya nih. Penanganan terhadap anak yang menderita alergi susu sapi. Itu mungkin penanganan di awal terutama untuk ibu-ibu yang di rumah yang bisa dilakukan apa dulu nih dokter? Ya, jadi penanganannya itu garis besarnya kita bagi dua. Yaitu pada bayi yang mendapatkan ASI atau pada bayi yang tidak beruntung mendapatkan ASI. Sehingga dia harus pakai susu formula. Oke. Kalau bayi itu mendapatkan ASI, maka yang harus dikerjakan ibu adalah diet eliminasi kita sebutnya. Nah, diet eliminasi itu kita mengedukasi ibu ya dengan untuk mengurangi atau sama sekali tidak memakan, makanan-makanan berbotein tinggi yang bisa menyebabkan alergi. Oke. Termasuk kelompok buah, susu, telur, ikan, kacang. Oke. Ya, itu selama 2 hingga 4 minggu. Nah, setelah 2-4 minggu kita evaluasi. Jadi, kalau misalnya gejalanya membaik, kita lakukan uji provokasi. Mulai dipaparkan. Mulai dicoba. Mulai dicoba. Uji coba lagi. Karena kan tadi ya, jadi alergi itu gejalanya akan membaik seiring dengan perbaikan metabolismenya si bayi. Ketika muncul lagi gejalanya, maka kita lanjutkan diet eliminasi. Lanjutkannya mungkin dia sampai usia 9 hingga 12 bulan. Nanti kita coba lagi provokasi terbuka. Oke. Seperti itu. Kalau ternyata diet eliminasi tidak membaik, jangan-jangan bukan alergi susu sapi. Nah. Nah, gitu kan. Ya, jangan-jangan ada penyakit lain. Oh, trial and error. Iya, trial and error. Jadi, kita dicek lagi. Kalau kayak gini treatmentnya, apakah bisa mengurangnya atau tidak? Kayak gitu-gitu. Sedangkan untuk bayi yang menggunakan susu formula, maka tadi pilihannya ya, menggunakan susu formula hidrolisat ekstensif. Yang lebih rendah proteinnya begitu. Bukan lebih rendah proteinnya, lebih sederhana. Oh ya, lebih sederhana. Ya, jadi kalau semua protein di dalam susu itu harus dibuat sesuai kodex. Jadi, standar ya, susu untuk 0 sampai 6, 6 cm2 itu ada aturannya. Jadi, nggak ada yang lebih rendah, lebih tinggi, nggak ada yang lebih baik. Oh, itu. Cuma lebih sederhana aja. Nah, itu ya. Jadi, susu itu kan, saya selalu ditanya sama pasien, yang paling baik itu apa dok? Yang paling baik masih, gitu kan ya. Nah, kalau ditanya pasti begitu. Gitu kan. Terus, kalau nggak bisa asi? Ya, kalau nggak bisa asi terpaksanya, susu itu yang paling baik adalah yang anaknya cocok, anaknya mau minum, dan ibunya bisa beli. Nah, tidak harus selalu mahal selama anak masih cocok. Jadi, susunya bagus, susunya bagus, tapi mahal. Ibunya nggak bisa beli, akhirnya diencerin. Oh, iya. Padahal akhirnya tidak sesuai takaran, berarti ya. Malah, subvisinya menjadi kurang baik. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi, pokoknya untuk ibu-ibu yang perlu pertanyaan seputar susu sapi dan lain sebagainya ya, yang ada kaitannya dengan anak, langsung datang ke rumah sakit DKT, bertemu dengan dokter ya, nih. Nah, tapi kalau untuk penanganan, itu mungkin penanganan yang bisa dilakukan di rumah, kemudian konsultasi kepada dokter begitu ya. Iya, betul. Secara berkala berarti ya dokter yang penanganannya? Iya, jadi kalau ringan-ringan aja seperti itu tadi ya, diet eliminasi jawabannya. Kalau yang asi berarti yang diet eliminasi ibunya, kalau pada anaknya ya diet eliminasi tadi ya, susunya yang diganti. Tapi kalau gejala alerginya itu berat ya, misalnya yang saya bilang tadi, ada seser nafas misalnya, anaknya udah gagal tumbuh. Nah, itu nggak boleh diatasi sendiri. Harus kepada dokter anak, bahkan yang kalau perlu kita konsultan alergi imunologi anak. Harus sampai seperti itu. Karena kondisinya sudah ekstrim soalnya dokter ya. Iya, karena kalau alergi susu sapi yang bisa sudah ada gagal tumbuh ya, kita harus mencari ada faktor-faktor resiko lain, ada pemberat lain atau tidak gitu ya. Kalau bisa kita mengerjakan tes ya, tes pemeriksaan IgE, tapi karena mungkin itu masih kurang familiar ya di masyarakat kita dan biayanya juga mahal ya, sehingga itu tidak bisa digeneralisasi. Jadi kita dari hal yang sederhana tadi dengan melakukan diet eliminasi. Nanti ada panduannya itu, jadi selama 2-4 minggu, makanan yang boleh apa saja, makanan dipantang apa saja gitu. Itu sudah cara yang paling mudah sebenarnya. Iya, yang paling mudah, yang paling sederhana, yang paling murah. Iya, yang saya yakin dengan konsistensi orang tua pasti akan bisa terlaksana dengan baik begitu ya. Nah, tapi kalau misalkan nih dokter, anak dengan alergi protein susu sapi, tapi tidak segera ditangani atau mungkin penanganannya itu kurang tepat, itu kira-kira apa yang terjadi dokter? Yang paling sering saya setemukan ya, itu dia jadi sering sakit ya. Orang tuanya nggak notice kalau itu alergi. Oh gitu. Anak itu sering batuk, sembuh batuk, sembuh batuk kronis berulang. Anaknya terus akhirnya jadi kurang gisi. Terus gitu, tidak semangat begitu. Saya pernah menjumpai kasus seperti itu dan kemudian saya sarankan karena tidak mampu untuk membeli susu yang hidrolisat ekstensif, mungkin kita menggunakan isolat protein soya. Ternyata bisa tumbuh kembang dengan baik, bisa terkejar juga. Gitu ya, padahal yang berdarah di masyarakat itu kalau bukan susu sapi nanti nggak bisa gemuk. Iya. Jadi ada mitos dan fakta. Apa namanya, ada fun fact-nya seperti itu di masyarakat. Tapi kalau dia ternyata alergi protein susu sapi, dia minum susu sapi, susunya itu tidak akan bisa diserap. Sehingga ya sama aja tuh. Mau diminumin kayak gimana juga tidak akan masuk gilisinya gitu. Oke oke, ini ternyata cukup menarik banget ya dokter ya. Tapi kalau memang ada gejala-gejala yang tadi sudah terjadi, yang sudah dijelaskan oleh dokter, terjadi kepada anak gitu ya. Alangkah lebih baiknya langsung dibawa ke tenaga medis aja deh daripada mendiagnosi sendiri. Akhirnya malah tambah salah perawatan, salah penanganan, takutnya malah kemana-mana gitu. Tapi kalau untuk dampak ekstrimnya nih dokter, maaf kembali lagi ke dampak tadi. Apakah bisa sampai, karena tadi ada gangguan pernafasan juga nih dokter ya. Apakah bisa sampai menyebabkan anak itu maaf meninggal dunia atau bagaimana? Jadi anafilaksis ya, anafilaksis itu mungkin kejadiannya jarang ya. Kalau terhadap alangi protein susu sapi, tetapi ada. Di literatur dilaporkan ada ya. Cuman dia angka kejadiannya kurang dari 5 persen. Tetapi kan bisa itu sistemik. Kalau anafilaksis tidak segera berdiagnosis, maka dia bisa jatuh dalam kondisi shock yang berkepanjangan, kemudian ada gagal nafas, makan sabun melegal gitu ya. Itu dampak, tapi ekstrim sekali sih kalau itu. Cuman memang minim, minim gitu. Selama bisa ditangani dengan baik, saya yakin kok ibu-ibu sekarang juga pasti lebih pintar juga ya. Dan yang penting bisa dicegah nanti. Nah bisa dicegah. Konklusinya kan ke arah pencegahan nanti. Ini kan ngobrol-ngobrol serunya ini kan juga demi mencegah itu tadi. Begitu tahu nanti kalau dampaknya udah bisa kayak gitu kan, lebih murah kita bisa mencegah. Lebih bisa hati-hati. Jadi kalau mungkin untuk orang tua nih, yang sudah punya gambaran, ah nanti kalau sudah melahirkan, mau langsung kasih susu formula E, jangan dulu bunda, dipikirkan dulu. Kan gitu ya dokter ya? Bisa kayak gitu loh ya alerginya. Jangan dipikir cuman gatel-gatel doang. Biasanya meremehkan takutnya seperti itu. Nah tapi kalau untuk bedanya nih dokter, bedanya alergi yang, apa namanya, bedanya anak yang menderita alergi susu sapi dengan kondisi alergi yang ringan dan berat. Itu ada perbedaannya nggak sih dokter? Ya jadi kalau yang ringan itu spektrumnya ya, kita gampangannya, ya anak itu bisa diaring, konstipasi, ya mungkin ada BAB, keluar darah, tapi anaknya nggak sampai kurang gisi, nggak sampai gagal tumbuh. Kalau ada gagal tumbuh itu sudah berarti berat. Oke. Ya, kemudian, ya kategorinya langsung berat. Kemudian ada juga anemia defisiensi FE, itu juga termasuk kategori yang ringan. Tapi kalau anemia defisiensi FE itu terjadi, bukan karena dia kurang makan ya, karena anak yang biasanya alergi, itu kan dia ada restriksi makanan, kurang makanan bergisi, sehingga dia seringkali kurang zat besi. Tapi kalau anemia defisiensi FE itu, karena ada perdarahan dalam tinja, jadi perdarahannya banyak, itu masuk alergi yang terat. Kalau perdarahan sedikit dalam tinja, anaknya masih well doing, berat badan bagus, itu termasuk yang ringan. Oke. Ya, itu jadi batuk juga ringan, ya kayak pilak-pilak lama, itu juga termasuk yang ringan. Mungkin nafasnya mengi, ya, grok-grok, itu biasanya kita sering temu ya, noisy breathing pada bayi, termasuk yang ringan. Tetapi kalau dia sudah laring edem, seperti yang, apa, tadi ya, urtikaria, itu yang sampai dia shock, atau ada sumbatan jalan nafas, termasuk yang berat. Ekstrim. Ekstrim. Berat-berat. Ya. Itu harus segera dibawa ke tenaga medis, kalau sudah berat-berat. Iya, bahkan ke dokter anak, mungkin konsultan alergi imunologi. Iya, karena sudah ekstrim sekali kondisinya, ya. Oke, baik pemirsa, saya agak jadi ngeri sendiri nih, kalau ngomong masalah dampak, gejala, dan lain sebagainya, karena alergi protein susu sapi yang ternyata tidak seremeh itu, gitu ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, di segmen terakhir ya pemirsa ya. Jadi, untuk Anda yang di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu bersama dokter Yanni dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit TKT Kota Madiun. Nah, terakhir di segmen kali ini, saya ingin menginformasikan kepada pemirsa sekali lagi, bahwa Rumah Sakit TKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik, di antaranya polikandungan, polipenyakit dalam, polianak, poli THT, poli ortopedi, poli paru, poli syaraf, poli gigi, dan juga poli bedah. Rumah Sakit TKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI, juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check-up kesehatan untuk para TNI dan polri juga ataupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap hari Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi, dan IGD Rumah Sakit TKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah Sakit DKT Kota Madiun kesehatan adalah prioritas kami. Oke, karena sudah di segmen terakhir dokter masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya. Terutama kaitannya ini mungkin kalau tadi sudah dijelaskan gejala, dampak, dan mungkin tanda-tanda begitu ya. Tapi pasti ada cara mencegah. Oke, tentu saja. Nah, kan ada cara mencegah agar anak itu tidak alergi susu sapi begitu ya dokter. Ini mungkin ketika sudah lahir dulu begitu ya, atau mungkin dari masa kehamilan. Dari masa sebelum hamil mungkin. Dari masa sebelum hamil yang bisa dilakukan apa nih dokter? Sebelum hamil itu orang tua harus mengenali dulu, saya ini punya bakat alergi apa enggak. Oh gitu. Nah, itu ya. Jadi, seringkali kalau ditanya, anaknya nih udah alergi susu sapi ya. Orang tuanya ada yang alergi enggak? Pasti pada jawab, Enggak. Iya. Gitu kan ya. Itu spontanitas. Iya betul. Tapi kalau saya tanya gini, ada enggak sih yang bapak ibunya kalau pagi itu bersin-bersin, kalau dingin bersin-bersin, kalau debu itu bersin-bersin, jadinya hidungnya meler. Oh gitu. Kalau makan udang, makan apa gitu, terus dia piduren. Nah, ternyata, oh iya saya dok. Nah, baru pada ngaku. Ada enggak sih yang bapak ibunya ternyata asma? Iya, istri saya. Nah, akhirnya ketahuan deh. Jadi, kita harus mengenali. Kenapa kita harus mengenali? Karena kalau satu orang tua itu alergi, maka sekitar 60% anaknya itu punya resiko alergi. Oke. Catatannya begitu ya dokter ya? Iya, kalau misalnya alerginya sama nih dari dua orang tua itu. Misalnya, mama dingin, papanya juga dingin alergi. Setiap dingin meler-meler. Itu 80% nanti anaknya bisa punya resiko alergi. Oke. Itu. Kemudian, kalau saudaranya, saudara kandungnya, dia kena ada yang alergi. Seperti itu. Ternyata kakak atau adiknya, oh kakaknya dulu juga alergi susu sapi. Nah, 25-35% si adik ini pasti punya resiko alergi. Oh gitu. Nah, kalau yang enggak punya sama sekali, masih ada tuh. Sekitar 5 hingga 15% anak itu berpotensi alergi. Oke. Kalau tidak ada genetiknya begitu ya. Tidak ada genetiknya pun, dia punya potensi alergi. 5 hingga 15%. Oke. Jadi bisa itu. Makanya, kenapa kok harus AC eksklusif? Karena 5 sampai 15% tadi, enggak ada potensi genetik pun, ternyata dia bisa mengembangkan alergi protein susu sapi. Oke. Itu untuk yang pertama adalah tipsnya. Mengenali ya. Mengenali diri sendiri dulu. Maka kita punya resiko alergi. Kalau kita punya resiko alergi, yaudah jangan main-main. Jangan coba-coba deh nanti. Mau pakai sufor ini, ini, ini. Sudah. Harus mindsetnya AC dulu. Oke. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya mungkin ada cara mencegah lainnya dok. Iya, waktu hamil. Nah, waktu ketika hamil. Ya, jadi penjagaan alergi, kalau pada kehamilan yang utama adalah ibunya tuh enggak usah tarah apa-apa. Semuanya dimakan. Oh gitu. Misalnya kan ibunya nih alergi telur. Piki jadinya. Nah, iya, jadi aduh aku enggak usah makan telur aja deh. Nanti jangan-jangan anakku jadi alergi. Waktu hamil aku alergi. Kan ada yang takut-takut gitu ya. Iya. Enggak usah. Jadi kalau tidak ada bukti ya, makanan yang dimakan itu bisa menyebabkan gangguan pada ibu, sudah enggak usah kita puasa makanan yang alergenik itu. Jadi kenalkan pada waktu hamil itu dikenalkan anak. Supaya nanti dia itu besarnya toleran. Udah lahir tuh harapannya dia bisa toleran. Terus hindari paparan asap rokok. Nah, itu yang penting untuk menjaga. Penting dan mungkin agak susah enggak sih dokter. Karena kadang-kadang orang itu tidak punya kesadaran bahwa merokok itu bisa membahayakan ibu hamil di sekitarnya dan calon bayinya. Oke. Gitu ya. Jangan kan orang lain. Karena suaminya sendiri juga kurang care ya soal itu. Iya. Kurang-kurang. Tapi memang kalau menurut petunjuk dokter kandungan tidak memungkinkan untuk lahir normal dan terpaksa harus melahirkan SC, maka ya harus asi eksklusif sampai 6 bulan. Yang harus dioptimalkan. Yang dioptimalkan itu. Kemudian mulai misalnya ada tanda dan kejala alergi, maka kita bisa mengenali sejak gini dan bisa memberikan solusi. Misalnya kalau ibunya, oh sudah asi eksklusif, masih aja anaknya alergi, ibu diet eliminasi. Oke. Nah yang seperti saya sebutkan tadi ya. Iya betul. Jadi puasa makanan-makanan berprotein tinggi setidaknya selama 2 hingga 4 minggu. Oke. Jadi harus segera dikata laksana. Kalau bayi yang tidak beruntung mendapatkan asi, terpaksa harus sufor, maka kita menggunakan formula hidrolisat ekstensif. Yang lebih sederhana ya tadi. Yang lebih sederhana tadi ya. Dan jangan lupa selalu mulai provokasi. Kenalkan, kenalkan. Kenalkan, kembali. Kadang-kadang ada yang saking takutnya itu sampai besar tuh pakai formula alergi. Oh gitu. Nah itu juga nggak bagus. Jadi anaknya nanti nggak bisa adaptif dong dengan lingkungannya. Iya tidak bisa beradaptasi lagi. Kasian ya dia terima kasih merasakan enaknya ayam, enaknya telur. Padahal nanti lama-lama juga bisa. Asalkan kita di episode awal kehidupan itu kita... Mencoba lagi, memberikan, kenalkan lagi begitu ya dokter. Jadi asi itu kunci ya untuk penjagaan alergi. Ya saya mau ini garis bawah ya. Garis bawah, cetak tebal ya. Nah ditebalin pokoknya warnanya merah lagi pokoknya. Asi itu penjagaan primer alergi. Itu pilarnya. Karena apa? Di dalam asi itu sebenarnya kan kalau ibu makan semua makanan itu kan keluar tuh di asi. Iya betul. Nah dikenalkan dalam bentuk yang tidak alergenik kepada bayi. Anak betul. Jadi itu beda. Seperti kalau kita misalnya dermatitis atopik ya. Itu kan ada lecetnya di kulit. Iya. Di pipi ya di kulit itu lecet. Kalau anak itu merangkak ya. Merangkak di lantai yang di situ ada debu rumah. Debu rumah itu langsung nempel di lukanya ini. Nah dia itu kan misalnya alerginya susu sapi. Eh kok besarnya dia bisa jadi asma ya. Masuknya dari mana? Kok dia jadi alergi debu? Masuknya dari kulitnya yang luka. Oh gitu. Itu ya. Jadi kalau kita memperkenalkan sensitisasi alergen itu lewat saluran cerna. Itu hasilnya akan lebih baik. Ya jawabannya ya lewat asi tadi ya. Karena di asi sudah dimodifikasi. Sehingga alergen itu menjadi tidak berbahaya. Less harmful ya. Sehingga tubuh akan mengembangkan mekanisme toleransi. Eh gak apa-apa ternyata makan ini gak apa-apa. Akhirnya nanti bisa makan itu. Iya. Udah di mau ke dokter kandungan manapun. Dokter spesialis anak manapun begitu ya. Pasti yang disarankan adalah optimalkan pemberian asi ketika anak sudah lahir. Tadi sudah komplit sekali dokter memberikan saran terutama untuk mencegah alergi protein susu sapi kepada anak begitu ya. Mulai dari sebelum hamil terus kemudian waktu hamil dan ketika anak lahir begitu ya. Sudah komplit sekali ternyata. Waktu satu jam untuk menyampaikan berbagai macam informasi seputar alergi protein susu sapi kali ini ya dokter ya. Karena sudah mau usai dokter mungkin ada informasi tambahan sedikit yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Silahkan dokter. Oke ya untuk teman-teman Sakti TV ya saya ingin mengingatkan lagi mengajak diri saya sendiri juga teman-teman semuanya untuk kembali mempromosikan asi eksklusif ya. Karena asi itu adalah tindakan utama pencegahan primer alergi pada anak ya. Karena alergi pada anak itu saat ini angka kejadiannya semakin naik ya dan entah karena perubahan lingkungan atau perubahan gaya hidup ya. Alergi pada anak ini terutama alergi protein susu sapi sangat berpengaruh pada tubuh kembangnya di masa yang akan datang. Penyumbang juga untuk angka kejadian stunting di Indonesia. Makanya kalau kita bisa mempromosikan lagi memperkuat lagi asi eksklusif kita sama-sama bisa menjegah terjadinya alergi protein susu sapi pada anak utama. Oke sudah cukup dokter? Insya Allah sudah cukup. Oke nanti kalau kurang kita besok ketemu dokter ini lagi. Bahas-bahas lagi seputar kebutuhan anak terutama karena dokter spesialis anak. Kalau kebutuhan primer gak bisa ya saya nanya pangan papan jangan tanya sama bapaknya. Itu beda pabrik lagi yang ditanyainya dokter ya. Tapi saya juga ingin mengucapkan terima kasih tentu saja untuk dokter yang ini sudah hadir di studio Takti TV. Sudah berbagi informasi kepada pemirsa yang ada di rumah yang saya yakin 100% akan sangat bermanfaat. Begitu ya dokter ya. Insya Allah. Ketip salam buat teman-teman dokter yang lain di rumah sakit DKT dokter ya. Dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda selama satu jam ini. Saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas. Pamit udur diri, selamat pagi, selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!